Saya berterima kasih karena saya diberikan kesempatan hidup hari ini dimana saya bisa kemudian menjadi bagian dari sebuah pertarungan bersejarah melawan menantu Soeharto dan anak Presiden Jokowi bersamaan. Saya sedih ketika kemudian Gibran ke sana. Saya salah satu yang mendukung Jokowi habis-habisan dari tahun 2012. Dari saat dia pindah dari Solo ke Jakarta. Kalau orang tanya, Ian lu sedih gak? Sedih. Istri saya menangis. Lu kecewa gak? Kecewa. Lu kesel gak? Kesel. Kalau misalnya gue ketemu Presiden Jokowi gue pengen tanya, kenapa sih? Kenapa gitu loh? Apa salah kita? Apa yang kemudian yang tidak menyenangkan dari yang kita lakukan yang membuat kamu seperti ini? Kira-kira seperti itu. Kalau bisa sambil goncang-goncangkan tubuhnya. Ada apa? Gitu loh kira-kira gitu ya. Kenapa? Saya butuh jawaban. Saya butuh jawaban. Dulu mau percaya tidak percaya, dia pernah menawarkan saya menjadi menteri. Saya tidak mau. Beberapa kali acara kita, dia tanya, Mas Hadian ada uangnya? Ada. Saya bisa cari. Saya bisa kumpulkan dari teman-teman yang lain. Saya tidak terima apapun. Kenapa? Saya tidak minta apapun. Saya tidak pernah minta tambang sama dia, walaupun saya di Komisi 7. Saya tidak minta keistimewaan apapun. Saya tidak mau minta apapun dari Presiden Jokowi agar menjaga dia tetap menjadi Presiden dalam bayangan kita. Seperti dulu, baik, benar, lurus, dan sebagainya. Tiba-tiba berapa hari lalu saya seolah-olah diguncang-guncangkan. Kenapa begini, kenapa begini? Lalu ratusan ribuan orang bertanya pada saya, kenapa bang? Dan saya bilang, saya tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawaban yang bisa saya pastikan sekarang. Kita bisa menduga-duga, oh jangan-jangan karena ini. Jangan-jangan karena ini, segala macam. Tapi jawaban pastinya harus saya dapatkan dari mulutnya Presiden Jokowi langsung. Saya menanya sama dia, kenapa Pak Presiden? Apa yang membuat kamu kecewa? Apakah tiga periode? Apakah ada yang lain? Atau mungkin kamu tidak suka sama saya? Atau apa? Ya ngomong aja. Gitu loh. Kita hidup di masyarakat yang sangat majemuk, berbeda-beda. Belum tentu kemudian Pendi harus suka sama saya 100 persen. Tidak bisa. Saya harus suka sama Adi 100 persen juga tidak bisa. Kita manusia punya banyak kekurangan, kita bisa kemudian belajar saling menerima perbedaan, kekurangan, dan sebagainya. Ya, tapi ya mungkin ini jalan sejarah. Mungkin ini jalan sejarah. Kalau memang ini jalan sejarah, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mungkin yang saya katakan bahwa menyenangkan bagi saya bahwa berhadapan, masuk dalam sebuah arena pertarungan melawan menantu Suwarto dan anak Presiden Jokowi. Mungkin saja bagian dari ucapan menghibur diri saya. Kenapa? Ya saya butuh, butuh, butuh pernyataan, ungkapan, pemikiran yang kemudian membuat saya semakin kuat. Bisa bertahan di tengah ketidakmengertian situasi saat ini. Yang menghibur saya kedua adalah ketika kemudian Pak Mahutende menjadi calon wakil presidennya. Saya pikir, oh mungkin saya kehilangan yang satu tapi mendapatkan dua. Kira-kira seperti itu yang saya harapkan tidak bisa menjadi jauh lebih baik dari yang kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.